Hai nah oke ini aja yang kita nih Joss ya burungnya ini hasil kikatan dari Indramayu kita bawa ke Cirebon untuk dijadikan kikat mudah-mudahan diambil matanya juga kuning-kuning gitu ya Iya nih jenis katurangan merju jiwa ya jarang burung seperti ini biasanya obat matanya berwarna biru ya iya atau putih biasanya ini agak ke pening kuningannya hai 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 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita datang ke Bebulak ya masih daerah Cirebon nah disana tim kita lagi mikat kita baru datang tadi di telepon ya dia lagi mikat kita langsung saja guys ya kemana gak apakah sudah poin atau belum ya jadi di sebelah sana ada pemakamannya oke kita langsung samperin guys nah itu tim kita guys ada BPL liar guys yang bunyi-bunyi kita nuliarnya no banyak oke selagi mikat di sini gimai dapat belum alhamdulillah masih muda tapi mental kok masih muda buku burungnya guys itu ikatan yang tadi dapat oh bau dua ya oh ini guys dapatnya sama si Depong ya terus ini yang dipasang siapa ini ini yang dipasang si Jemong tadi ada suara BPL liar ya ngedi ya suaranya suaranya agak lumayan cantik oke guys nanti kita review ya kita lanjut mikat dulu guys oke guys jadi tim kita sebelah sana kita pasang di sebelah sini ya kita bawa ajaran ini belum ada namanya ya ini yang ajaran kita bawa kemarin tuh namanya belum ada tapi ini suaranya mewah guys pernah kita bawa Jawa BK ya ajaran di pohon apa namanya pisang dia mau bunyi guys kita keluarkan dulu ya burungnya masih ajaran guys ya burungnya masih ajaran kalau tim kita menggunakan galah ya bawa dua pikatan si Jemong sama si Depong nah oke ini ajaran kita nih jos ya burungnya ini hasil pikatan dari Indra Mayu kita bawa ke Cirebon untuk menjadikan pikatan mudah-mudahan dia mau bunyi oh guys kita sudah pasang ya nanti pohon petai ini BPL liarnya bunyi-bunyi terus guys di sekitar ancir itu nah itu BPL liar di pohon sini nah itu BPL liar oke kita pasang dulu disini ya kita turun dulu guys nah mudah-mudahan poinnya anginnya kencang banget guys oke simak terus video ini guys nah guys tim kita di sebelah sana nah BPL liarnya bunyi terus nah itu dia saling sawit-sawitan sama si tingkatan Jemong tim kita oke guys semoga sambil kita nunggu ya kita mau review dulu nih hasil tanggapan hari ini yang didapatkan oleh si Jemong eh oleh si Depong ya oleh si Depong tim kita guys kira-kira burungnya seperti apa ya jadi tadi Alhamdulillah ya kita sampai kesini pukul 7 ya disambut sama BPL Jemong lagi bulatnya ada rada-rada angkar lagi tapi kita kan banyak burung ini saya burung ya jadi lah kenan ini satu sama lima Jemong dia lagi diistirahatkan buat berjemur kita sambil mantau guys ada yang ngerot-nerot terus si Jemong tuh kita review dulu nih kasih tanggapan si Jemong masih muda masih muda ya masih muda tapi agak lumayan ini suaranya nih ini kayaknya suaranya ngebas guys ngebas ya soalnya paruhnya gede ya nggak kecil gede tebal tebal ya sampai terus lurus misalnya yang burung seperti ini joss guys oke kita review katurangan apa aja pertama kita lihat dari mata ya ini alhamdulillah guys ini mercuji guys nggak kuning ya kuning guys masih muda kuning mantap banget guys bentar dulu bentar dulu guys ini agak ngukur nah matanya tuh agak kuning-kuning gitu ya iya ini jenis katurangan mercuji jarang burung seperti ini guys biasanya matanya berwarna biru ya atau putih biasanya ini agak ke kuning-kuningan ya masih muda ya masih muda asli ya lokal alam ya lokal alam ya bersih ya bersih nggak ada yang ini kita lihat dari kaki guys tuh kalau lokal alam seperti ini guys kaki lumayan kering ini jenis suara-suara yang kalau manggung mantap guys bisa lama ini suaranya fisiknya ya kalau fisiknya bagus ya ini banyak yang guber ya biasanya mantep guys besar-besarnya oke guys kita lihat dari ekor ya kita hitung ekornya kita gebaskan dulu oke guys sama-sama ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas guys dua belas ya dua belas seperti ini jenis keturangan rojodino ya rojodino ya rojodino ya rojodino dan ini asli burung jantan ya jantan ya jantan seperti ini guys masih kecil juga udah ketahuan ya burung-burung mental fighter biasanya mata dari sorot matanya juga seram ya seram ya gagah ya gagah lah jantan seperti ini guys kalau cari daun biokan atau di penjaring seperti ini guys ciri-ciri burung yang bagus ya ini burung kisaran satu bulan setengahan kan guys masih rotol-rotol kayak gini tapi badannya lemuh guys gede mantap nih buat anggungan di rumah buat bahan pikat juga mantap sama asih depong ini ya pokoknya ya iya ini sama asih depong ya kita itu review langsung di tempatnya guys disini nih jadi kita masih proses masang ya kita yang poin pertama langsung kita review guys nah oke mungkin buat kalian yang baru mampir tombol nemu channel youtube kan lonceng silahkan di subscribe ya yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga semakin banyak rejekinya nah di atas kita ada ngerat lagi tadi guys nah oke untuk video-video yang dikatakan hari ini nanti kita bikin lagi video-video sebelum ini sebelum review kalau lo dapat nanti kita review kembalinya oke guys semangat lo salam jebret salam uman ya guys salam rahayu